Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa di Indonesia Bicara. Berjuang untuk sembuh, sekarang kita sudah tersambung dengan Dr. Teli Kamelia, spesialis penyakit dalam dan pernafasan. Selamat malam, Dr. Teli. Selamat malam. Baik, tetap sehat, dok. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, baik juga, dok. Masih sama-sama beraktifitas kita, ya. Ya, kita selalu semangat, ya. Tetap semangat, Dr. Teli. Saya lihat Anda juga sangat bersemangat sekali. Apa yang membuat Anda semakin bersemangat dan bisa menjaga diri supaya tidak kelelahan, dok? Boleh sharing sedikit? Satu, utamanya kita membantu orang. Membantu orang supaya sembuh dan supaya selamat dari pandai ini. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Ketika kita melihat orang sembuh dari COVID, itu sudah suatu balasan yang sangat membahagiakan dari hati kami, para anak-anak. Oke, saya lihat Anda juga cukup bersemangat, begitu ya. Hari demi hari berjuang, bertemu secara langsung dengan pasien COVID-19 tentu bukan sesuatu yang mudah, begitu. Pernah merasa lelah, dok? Kita kalau untuk menolong tidak pernah merasa lelah. Ya, karena yang kita amanatkan adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan dan kita harus berjuang sampai titik akhir. Dan kita berharap semuanya tetap safe, selamat, dan juga cepat sembuh. Karena kita juga yang harus memberikan dorongan semangat bagi pasien-pasien kita dan teman-teman kita sendiri. Oke, menarik juga dok. Kita tadi di segmen sebelumnya membahas kaitannya dengan psikologis, tidak hanya bagi pasien, tapi juga bagi masyarakat sekitar, begitu ya. Bahwa terkadang COVID-19 masih dianggap sebagai aib ya dok? Betul. Nah, bagaimana dari dokter sendiri dan juga tim tenaga kesehatan ini untuk ibaratnya memberikan support gitu kepada pasien, membangkitkan semangat, karena kondisi psikis pasien pasti juga drop begitu. Ya, betul sekali. Jadi kita lihat sendiri pada saat beliau pasien ini datang untuk dirawat pertama kali, pasti ada rasa cemas, takut, bahkan depresi. Jadi sering sekali kita lihat pasien itu bengong saja, terus kemudian putus harapan, kadang-kadang dia akan memikirkan hari esok juga kebetulan juga pasien itu tulang punggung keluarga, besok harus makan apa, dan dia beliau terbaring sakit lemah, dan dari situ kita harus menguatkan mentalnya. Jadi tetap memberi semangat, dan kita memang harus memberikan waktu yang lebih banyak berbincang, jadi memberikan psikoterapi. psikoterapi, jadi kita akan menempatkan diri sebagai sahabat, dan apapun itu untuk memberikan dorongan semangat, dan juga sekaligus memberikan dorongan spiritual, sesuai dengan agama yang dianut. Jadi kita akan masuk sebagai juga psikoterapi, sesuai dengan sosio-budaya spiritual pasien itu sendiri. Jadi pendekatannya berbeda-beda. Nah, dari tenaga kesehatan sendiri kan sebenarnya jumlahnya juga tidak banyak ya dok ya, dibandingkan dengan pasien yang saat ini jumlahnya mencapai ratusan ribu, kira-kira bagaimana cara mungkin dari dokter Teli dan tim gitu ya, untuk membagi waktu sehingga mungkin bisa menjadi teman, menjadi sahabat, teman sharing, segala macam, itu seperti apa untuk membaginya dok? Ya, kepada naksesnya sendiri, kita akan terbagi grup ya, grup dokter dan grup perawat, dan juga satu tim kita akan bagi, ketika misalnya ada yang kelelahan, kita akan cepat membuka atau reschedule shift kembali, supaya yang kelelahan itu bisa mendapat waktu cukup untuk istirahat. Ya, jadi kita juga harus sekaligus menguatkan mental, dan memberikan ya memang asupan nutrisi yang bergigi bagi nakes juga, supaya dia tetap selalu skamina prima, biar ada depan. Ya, itu kita nomor satu, kita selalu menguatkan bersama tim. Yang kedua untuk pasien sendiri, ya memang kita harus selalu mendorong, mulai dari bertemu pasien pertama kali. Nah, jadi itu kita kuatkan, bagaimana dia akan tetap bersemangat, terutama dia harus diisolasi, di mana isolasi itu memang menjemukan, dan tidak, ya memang berada di lingkungan yang baru, tentu saja akan berbeda dibandingkan lingkungan yang rumah, di mana di rumah kita bisa membuka masker, tapi di rumah sakit tetap harus pakai masker. Ya, ya. Mungkin bagi yang tidak biasa juga merasa lelah gitu ya, bagi pasien ya? Betul. Baik. Dokter, kalau kita bicara soal COVID-19 sendiri, virus ini, benar nggak sih dok, sudah mulai bergeser sebenarnya, karena banyak sekali yang tanpa gejala, tadi pasien penyintas, maaf, penyintas COVID-19 di segmen awal tadi, juga bercerita bahwa, tidak ada gejala signifikan yang muncul, memang sebelumnya sempat flu, tapi ketika tes hasilnya non-reaktif, kemudian ada teman yang sakit, karena kurang tidur mungkin, kecurigaannya, kemudian lakukan tes, hasilnya adalah positif. Kira-kira, apa yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat, begitu ya, yang kebanyakan memang dalam kondisi sehat, tidak bergejala, tapi tiba-tiba muncul hasil positif, gitu dok? Ya, kita lihat sendiri, bahwa lebih dari 20 persen, ini adalah orang yang tanpa gejala. Nah, ketika kita lihat positif, ini biasanya diketahui dengan pemeriksaan, pemeriksaan seringkali tidak sengaja, berupa screening di kantor, screening yang diadakan di masyarakat, ya. Nah, untuk itu, memang tracing, tracing, tracing adalah hal yang penting. Nah, untuk melihat, apakah kita sendiri atau masyarakat, mempunyai gejala, atau, bukan-bukan gejala, dicurigai sebagai OTG, satu-satunya adalah, saling menguatkan untuk tracing berkala. Nah, tracing ini, karena kita tahu, ketersediaan PCR itu terbatas, di, apa, di Indonesia, maka diprioritaskan untuk, yang kontak erat, nah, kontak erat ini memang, harus dihafal, oleh pasien, segeranya, dari ingat kita, biasanya, memori kita mengingat, hanya satu hari, saja, kita aktivitanya seperti apa. Nah, untuk ini, mulai dari sekarang sih, memang sebaiknya, kita memang harus menyiapkan, suatu diari, pada hari ini, kita akan bertemu siapa, dan siapa memang, menulis diari itu memang, suatu kegiatan yang baru, dan memang, mungkin menjadi beban nanti, tetapi ketika kita sakit, kita bisa melakukan tracing, selusur jejak yang lebih mudah. Oke, maksud dokter Teli adalah, kita menuliskan setiap hari, hari ini saya, ngapain aja, bertemu dengan siapa saja, begitu secara manual ya. dalam bentuk diari ya, jadi diari, diari perjalanan aktivitas ya, nah, karena, biasanya, ketika kita sakit, atau siapapun yang sakit, adalah orang yang close contact, atau di era, yang, kontak erat dekat, baik di rumah, atau lingkungan tempat tinggal, atau lingkungan kantor, yang saat ini bisa ditelusuri jejak. Nah, saat ini, sekarang kita lihat, bahwa OTG itu, sudah tidak tahu lagi, siapa, kontak penularnya. Iya. Nah, untuk itu, kita menemukan bahwa, golongan ini sangat banyak, dan mereka sudah tidak hafal, tidak hafal lagi siapa. Nah, untuk ini, kadang-kadang, mereka mengingat-ingat, kira-kira, dahulu itu, saya selalu pakai masker. Tapi, kemudian, masker apa yang digunakan, apakah masker itu memenuhi syarat, atau apakah beliau itu, memakai masker, tapi tidak memenuhi standar. Jadi, ketika, lubang hidung, atau lubang mulutnya, masih terbuka. Oke. Ya. Balik lagi dok, ketika pasien, misalkan, untuk saat ini, gitu ya, gejala-gejala awal pun, kadang tidak disadari sebenarnya. Misalkan, badan yang pegal, gitu, rasanya seperti masuk angin. Kemudian, flu pilek, rasanya seperti flu biasa. Tapi, ternyata hasilnya pun juga positif, begitu. Artinya, adakah memang suatu gejala dalam diri ini, yang memang harus diwaspadai, dan diketahui untuk saat ini dok? Ya. Kita ketahui, ini, COVID adalah, suatu penyakit yang grief imitator. Jadi, mirip dengan, gejala penyakit lainnya. Ya. Hal ini kita sadari, bahwa, COVID ini mirip juga dengan TB, di mana peneluarannya juga secara droplet dan airborne. Ya. Maka, ketika dia bisa memeluari, baik saluran nafas, maupun juga, baik atas atau bawah, dan juga di luar paru, kita bilang ada gejala, sign and symptom, ekstra paru, seperti pegah-pegah. Pegah-pegah, misalnya di otot, kita bilang minyalgia, sakit kepala, terus kemudian juga, bengkak pada kaki, ya, terus kemudian diare. Jadi, gejalanya tidak selalu spesifik paru. Ha-ha. Maka, kalau seandainya ada gejala, yang kira-kira mirip, ya, kita harus memang sosialisasikan, bahwa, gejala-gejala COVID yang di luar paru, ataupun yang masih dalam saluran nafas, jadi, anosmia, atau, gangguan penciuman, atau gangguan rasa, di mana rasa itu akan berubah, gitu ya. Iya. Nah, jadi, ada gejala-gejala ini memang, yang merasa, wajib bercerita, minimal pada anggota keluarga yang dekat, atau lingkungan tempat tinggal terdekat, sehingga, kita bisa, melakukan, pemeriksaan, dan datang, ke fases, atau fasilitas, pusat pelayanan, terdekat, untuk dilakukan pemeriksaan, dengan lebih, akurat, apakah ini termasuk, gejala COVID atau tidak. Baik, kadang juga, merasa cuek, gitu sebenarnya dok, dengan kondisi yang, hanya ringan, gitu ya, badan pegal, kemudian, sedikit pusing, dipikir juga, mungkin masuk angin, gitu kan. Nah, apakah memang hanya cukup dengan, minum vitamin, atau memang harus segera kita konsultasikan? Ya, betul. Pada saat ini memang ada stigma, ada ketakutan pada masyarakat, untuk pergi ke fasilitas pusat pelayanan. Betul dok. Ya, ya, untuk ini, memang akan dikembangkan, sistem bagaimana, sistem yang terpadu, antara masyarakat, dengan pasker, bagaimana bisa melakukan, pemeriksaan, jemput bola. Ya. Ya, salah satunya ini, dan diharapkan, memang keterbukaan. Ya, keterbukaan itu penting, supaya kita dapat menemukan, dan dapat saling, apa, tolong menolong, terpadu, untuk menemukan kasus baru, dan sekaligus juga monitoring, dan evaluasi, perataan laksanaan pengobatan. Oke, baik. Dr. Teli, kita akan lanjutkan lagi, obrolan ini dok, apakah memang pasien, yang sudah dinyatakan sembuh, dari COVID-19 itu, masih mungkinkah tertular kembali, sesaat lagi ya dok ya, di Indonesia Bicara, Mirsa tetaplah bersama kami. sub indo by broth3rmax